Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Uma Indie Jadi udah lama banget ya Aku gak bikin video di youtube Kayaknya udah sebulan lebih Karena emang kemarin tuh bulan kemarin sibuk banget Banyak kerjaan jadi Kayak bener-bener gak sempet gitu Bikin videonya Nah ini aku pengen Bikin target pengennya tuh tiap hari upload ya Semoga bisa dulu juga pernah bilang kayak gini Tapi ya awal-awal terlaksana Terus selanjutnya juga agak susah Untuk upload video setiap hari karena kesibukan Cuman aku pengen bener-bener Fokus gitu ya Pengen apa ya Membagi waktu lah Pengen membagi waktu Belajar bagi waktu untuk Bisa Upload setiap hari Disempet-sempetin lah ya Untuk bikin video satu jam gitu Misalnya untuk bikin dan edit video gitu Pengen banget bisa kayak gitu Jadi semoga aja bisa rutin Hari ini kita mau Apa deh Kita mau bersih-bersih Nah Kalau kalian mau tau Gimana bentuk kentakan aku Dan Gimana kegiatan aku bersih-bersih rumah Barang adik raya Maka kalian harus Stay tune terus ya Yuk 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 Nah ini aku yang pertama itu Pasti beresin tempat tidur Nunggu anak-anak bangun dulu Tapi biasanya kalau salah satu dari mereka Udah bangun tuh aku langsung bersihin kayak gini Ini Mbak Rufa tuh belum bangun Anak-anak aku tuh bangunnya emang siang-siang Karena malem tuh mereka tidurnya juga malem banget gitu loh Kayak mereka tuh jam 11 malem Itu paling sore tidurnya Tadi malem aja gitu Adik raya tidur jam 11 dan Mbak Rufa itu tidurnya setengah satu malem Jadi tiap malem tuh aku begadang gitu Makanya siang tuh aku harus tidur Kadang kalau sibuk juga gak tidur Jadi Kadang Kalau emang capek banget tuh abis subuh aku tidur lagi Tapi jangan dicontoh ya Itu buruk Kalau bisa jangan sampai abis subuh tidur lagi Harus beraktifitas Tapi itu kalau aku bener-bener lagi capek aja Itu aku bangun Abis subuh tuh Kadang tidur lagi sampai jam 6 gitu Itu jam 6 nanti bangun terus mulai Beres-beres kayak gini Nah Kalau Beresin kasur yang ini Kita kan berempat tidur disini semua tuh Itu Mbak Rufa aku pindahin dulu Ke yang sebelah udah dibersihin Nah tuh dia bangun Akhirnya dia malah bangun aku pindahin Kalau adiknya udah bangun duluan tadi Nah Sekarang udah selesai bersihin kasur Pindah ke bersihin mainan Jadi Mereka tuh biasanya Tadi malem tuh mungkin karena Saking capek Mereka tuh gak bersihin mainannya Biasanya aku ajakin bersihin mainan gitu Tapi tadi malem tuh Asalkan mereka cepet tidur aja Terus aku juga mau Tidur Karena aku sama Mas Jopi juga udah capek banget Yaudah deh Aku Beresin aja Sama Mas Jopi tuh cuman ditaruh di pojokan Terus aku Belum dimasukin gitu Ke tempat mainan Nah ini sekarang aku mau Nyapu Jadi Dikeluarin dulu motornya Itu sebenernya motor bunda aku ya Motor aku yang dulu itu yang Revo Motor bunda aku tuh kemarin aku Bawa gitu Aku pinjam Belum balik lagi Terus sekarang Kita mulainya Apu deh Rumah aku tuh Ini ya Kontrakan ini tuh Sebulannya 3 juta Dan lumayan luas gitu loh Ini perabotan aku emang gak banyak Karena emang aku gak terlalu suka dengan banyak perabotan Dan belum punya sih sebenernya Selain itu emang bener-bener gak terlalu suka Karena suka rumah yang lebar gitu loh Kalau rumah yang Kayak gini tuh aku sukanya Kalau Di anak-anak aku kan masih kecil-kecil ya Jadi mereka bisa main luas gitu loh Gak terlalu banyak barang Terus ini tempat untuk sholat Sebenernya dulu Kayaknya tuh ya Tempat ini tuh Untuk kamar Yang ngontrak sebelumnya Tapi karena Kita berempat Dan kasurnya Agak gede Walaupun tipis kan Dia agak gede gitu kan Jadi kamarnya tuh Aku pakai untuk tempat Wardrop Atau Mari-mari baju gitu Sama Buat sholat gitu Terus Tidurnya di ruang tamu gitu Sebenernya ini ruang tamu Tapi kita pakainya Tempat tidur Karena juga jarang ada tamu kan Misalnya kalau ada tamu Aku gelarin karpet itu Yang aku lipat tadi Nah Itu ada meja aku Buat kerja Itu juga aku baru beli Karena kemarin Alhamdulillah ada rezeki gitu Terus aku beli Buat mendukung kerja aku Ngedesain gitu Ini Ruangan sini cukup luas ya Anak-anak Biasanya tuh Pintunya yang depan Aku kunciin Jadi yang dibuka itu Cuma jendelanya Karena Mereka kan Di depan rumahku itu kan Langsung jalan raya Takutnya tuh Apa sering lari ke jalan raya gitu Kan bahaya Akhirnya aku Kunciin Nah ini dapur aku Jadi di belakang kamar tadi tuh Ada dapur Sebenernya ada lagi kan Ruang Untuk Barbernya mas Shopee Tapi dia udah sapu sendiri Makanya ini yang Bagian dapur Aku bersihin Hari ini aku gak masak Karena Udah aku masak tadi malam Aku kan kemarin beli telur puyuh Aku rebus gitu Terus tadi malam aku masak sekalian Biar paginya gak ribet Nah ini bagian cuci piring Sama cuci baju Itu biasanya mas Shopee Kalau pagi-pagi Jadi kita bagi tugas Gak semuanya Aku Karena kita kan sama-sama Nyari duitnya bareng-bareng Gak cuman mas Shopee aja Atau aku aja Jadi pekerjaan rumah Jadi pekerjaan rumah Juga harus kita pagi berdua Karena kita nyari duitnya Juga berdua Nah ini Aku selanjutnya Selalu lipat baju Lipat baju tuh aku Kayak grouping gitu loh Misalnya Dalaman-dalemannya Untuk Clody Terus selalu aku lipat Terus aku sisihin Kayak gitu Terus bagian kayak Baju-bajunya adek Bajunya mbak Rufa Gitu Aku gak tumpuk jadi satu Tapi aku langsung pisah-pisah Supaya nanti ketika aku mau Taruh di keranjangnya Mereka tuh gampang Tinggal nyusun aja gitu loh Nah ini aku ganti posisi ya Karena Tadi tuh apa ya Kayak memorinya full gitu loh HP aku Aduh maaf ya Kalau terganggu dengan suara-suara Kayak Motor lewat Mobil lewat Karena bener-bener rumahnya ini tuh Di pinggir jalan raya Jadi memang rame banget gitu Kadang aku mau nge-vlog Atau mau apa tuh Kayak selalu ada suara Suara-suara berisik gitu Kayak voice Apa sih Sampah suara gitu loh Jadi ya Keterbatasannya disitu Kayak mau cover-over lagu Kan sebenernya Karena ada piano juga Kan masih OP-nya Itu Pas nyanyi juga banyak Suara-suara motor lewat Yang masuk Kayak gitu Karena kita kan belum Ini ya Belum ada tempat sendiri Untuk nge-youtube Atau nge-over-over lagu Buat dia Sosial media yang lain Kayak gitu Nah ini aku nge-upet Clody Jadi tadi yang daleman yang udah ini Aku lipat Tadi mbak Ruka tuh Minta aku suapin Suapin bapaknya Dia malah nyusul aku Minta suapin gitu Terus ini yang tadi udah aku grouping Aku langsung susun deh Di kerinjang ini Nah itu dia Kegiatan bersih-bersih aku Pagi ini Terima kasih udah nonton Sampai akhir Jangan lupa like Comment dan subscribe Karena subscribe itu gratis Sekian dulu Aktifitas hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!